Pemirsa usai ditangkap KPK tiga hari sebelum pencoblosan kini yang menjadi pertanyaan bagaimana nasib calon gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah. KPU memastikan nama Rohidin tetap ada di dalam surat suara Pilkada Bengkulu 2024. Penetapan tersangka dan penahanan gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menimbulkan pertanyaan terkait statusnya sebagai calon gubernur petahana apakah terdiskualifikasi atau tidak. KPU Provinsi Bengkulu memastikan OTT KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan berlangsung rabu mendatang. Begitu juga dengan status tersangka tidak secara otomatis membatalkan pencualanan gubernur di Pilkada. Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, calon kepala daerah baru dapat didiskualifikasi jika terbukti bersalah oleh pekadilan dan putusannya berkekuatan tetap. Bilihan BKPU nomor 17 tahun 2024 di pasal 16 bahwasannya apabila ada pasangan calon yang dinyatakan berhalangan tetap ataupun ditetapkan sebagai terbidana, hampir 29 atau sampai dengan hari kemungkinan suara itu KPU bersurah kepada KPU wadah dan kota, PPK dan KPS dan juga kepada KPS untuk menyampaikan kemungkinan. Sementara itu calon wakil gubernur Bengkulu nomor urut 2 Meriani meminta para tim ses dan pendukung untuk tetap tenang dan tak berbuat arnarkis. Meriani meminta agar seluruh tim tetap kompak dalam memenangkan pasangan calon Rohidin Meriani. Ini akan bertanggung jawab, menyelesaikan seluruh proses pilkada ini dan akan mengambil alih penuh sampai dengan proses pemenangan. Dalam hal ini kita saat ini menghadapi permasalahan. Permasalahan ini kita hadapi dengan kepala dingin. Kemudian pilkada tidak lama lagi, yaitu hanya tiga hari lagi. Mari semua rapatkan barisan satu komando. Meski ditangkap tiga hari sebelum pencoblosan, KPK memastikan tidak ada unsur politis dalam penangkapan ini. KPK menyebut telah menggusut kasus pemberasan gratifikasi yang melibatkan Rohidin Meriani sejak Mei 2024. Dari Bengkulung, pendebutan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.